Aku sudah baik-baik ya, kita berdua ini udah baik-baik datang ke sini Meminta kamu untuk pergi dari tanah ini Baik, saya akan tutup baru ini, tapi saya minta surat dan uang itu Uang apa? Uang kompensasi Uang kompensasi itu akan dikasihkan setelah kamu tutup baru ini Kamu panggil nggak maksud omongan kita Kamu pergi terlebih dahulu dari sini Baru uang kompensasi itu keluar 25% Ingat itu baik-baik kamu Eh kalau misalnya tanah almarhum suami saya direbut, saya mbak yang tidak terima Mau apa? Aku akan menggunakan celah kekerasan untuk merubuhkan tanah kamu ini Dan aku akan menggusur aku tambrak warung kamu ini Tanpa perizinan kamu Ya ampun Kasar sekali Bapak Hovi dan Bu Risma Padahal ini kan warung satu-satunya aku untuk mencari uang Mentang-mentang mereka kaya, mentang-mentang mereka punya uang Mereka seenaknya aja semena-mena sama aku Dikarenakan aku janda Dikarenakan aku janda Apa kabarmu Kini setelah sekian lama Waktu pisahkan kita Hei Dinda Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Hei Dinda Alhamdulillah Semuanya sudah beres Alhamdulillah Karena aku tahu sendiri Selama hari ini digusur Aku harus mencari uang di mana lagi Sedangkan ini Sedangkan ini adalah tanah satu-satunya peninggalan Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Henny Misalkan warung saya nggak buka terus saya mau mencari uang di mana lagi Ya kan itu bukan urusannya saya Saya sudah bilang warung ini harus ditutup karena mau dibangun pabrik Bu Risma nggak bisa kayak gitu Warung ini tuh adalah satu-satunya untuk saya mencari uang Kalau misalkan warung ini saya ditutup ya bagaimana saya menghidupi Kamu ya kurang ajar banget kamu ya Nggak punya sopan santun kamu Aku sudah baik-baik ya kita berdua ini udah baik-baik datang ke sini Meminta kamu untuk pergi dari tanah ini Pak Ofi saya mengerti Tapi mana kejelasannya surat-suratnya Terus bukti uangnya mana Kalau misalkan saya tinggal tutup aja Terus saya mau makan dari mana Ya saya nggak peduli Itu kan urusan kamu Baik saya akan tutup warung ini tapi saya minta surat dan uang itu Uang apa? Uang kompensasi Uang kompensasi itu akan dikasihkan setelah kamu tutup warung ini Setelah ini tuh rata Kamu paham nggak maksud omongan kita Kamu pergi terlebih dahulu dari sini Baru uang kompensasi itu keluar 25% Ingat itu baik-baik kamu Nggak bisa gitu Pak Ofi Ini kan tanah milik almarhum suami saya Saya itu punya anak Eh Mbak kamu tuh jangan naif ya jadi orang Saya nggak naif Bu Saya ini punya anak Saya ini yang punya anak yang harus saya tanggung jawabkan Eh Kita berdua itu nggak peduli Kamu mau nggak makan Kamu mau terlantar Kita berdua itu tidak peduli Yang kita pedulikan kamu pergi dari sini Dan kamu angkat kaki dari sini Kamu nggak perlu cari uang di sini lagi Ngerti nggak kamu jangka? Pak Nah ini jelas-jelas sertifikatnya atas nama almarhum suami saya Iya tahu Mbak Hanya Mbak itu tahu kalau memang sudah punya tanah di sini Tapi kamu tahu Kita orang penting kan? Seharusnya kalau kalian orang penting Seharusnya kalian membawa berkas Beritahu saya ini akan mau dibuat pembangunan apa Begini nih kalau orang tidak punya So belagu udah nggak punya Udah ekonomi susah Masih aja belagu Udah aku mau kasih uang kompensasi 25% Masih aja oga-ogaan Ini ratain dulu Rubuhin dulu Justru dari itu Pak Saya orang nggak punya Saya ekonomi aja susah Tapi Bapak Nyomi semenang-menang aja Ya sudah Kalau sudah tahu ekonominya nggak ada Kamu itu cari usaha lain Bu Risma ini kan bukan warga di sini Kenapa Ibu Risma juga ikut campur? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya itu dari Dan saya minta tolong kepada perangkat desa Untuk mengurus semuanya di sini Saya tahu Bu Risma Saya tahu Tapi saya minta tolong Mana itu surat-suratnya Berkas-berkasnya Saya juga pengen tahu Eh Kamu ini janda memang yang tidak bersekolah ya Kan udah aku bilangin tadi Ini dirubuhin dulu Diratakan terlebih dahulu Baru uang Baru uangnya keluar Baru uang Baru uang Sertifikat-sertifikatnya semua itu dikeluarkan Bukan sertifikat Berkas-berkasnya Nggak bisa gitu Pak Ufi Namanya kalau pembangunan itu Masa iya? Masih atas nama sertifikat almarhum somi saya? Eh ayo Kamu tuh Mending pergi dari warung ini Karena warung ini Akan dibuat pembangunan pabrik Saya ngerti Saya ngerti Kalau tanah ini akan dibangun pabrik Tapi tolong Beri saya kesempatan dulu Kalau misalnya Warung ini digusur Terus diratakan semuanya Terus saya mau mencari uang dimana? Kamu minta kesempatan Aku kasih tiga hari lagi Untuk kamu pergi dari warung ini Nggak perlu sih mama Nggak perlu berbaik hati Sama janda seperti ini Seharinya saya memberi kesempatan terhadap kalian Mana berkas-berkasnya? Mana surat-suratnya semua? Eh untung kami berdua tidak menggunakan secara kekerasannya Kami berdua tidak melakukan yang namanya penindasan kepada janda seperti kamu Apa? Apa Bapak bilang? Bapak bilang ini tidak termasuk penindasan Bapak tidak memaksa saya untuk menim tanah ini Kenapa? Kenapa memangnya? Kenapa saya harus kasihan kepada janda seperti kamu? Pak Bapak nggak pernah punya hati nurani ya? Saya itu janda Saya itu punya satu anak Eh kalau misalnya Tanah anmarhum suami saya direbut Saya yang paling tidak terima Mau apa? Aku akan menggunakan cara kekerasan untuk merubungkan tanah kamu ini Dan aku akan menggusur aku Tambrak warung kamu ini Tanpa perizinan kamu Saya bisa menerima Saya bisa menerima pembangunan pabrik ini Tapi tolong Beri saya keprasian, beri saya kejelasan Eh dengar ya Anak kamu itu udah sekolah Pasti dia itu membutuhkan banyak uang Dan asal kamu tahu ya Akan aku bersulit segala urusan anak kamu Bapak Ovi itu nggak pernah pekeluarga Bapak Ovi nggak tahu gimana susahnya mencari uang Apalagi membesarkan anak-anak Makanya durut Kamu itu kalau sudah disuruh pergi Ini kan mau diratakan Nanti ada uang kontestasi kau buka usaha lagi Apa susahnya sih? Tapi janjinya mana? Janjinya mana? Saya hanya butuh surat-surat sih Bukannya butuh tanda tangan Makanya Bawa barang-barang yang tidak berguna kamu itu Pulang Jangan bertahan di sini Mentang-mentang kalian orang berada ya Mentang-mentang kalian punya uang segalanya Apa kalian bisa menindas aku seenaknya? Nggak bisalah Tanpa perizinan kamu pun Hak kamu pun ini Bakalan kami selesaikan Jangan sampai kami berdua melakukan tindakan Yang tidak baik kepada seorang janda yang telah Ditinggal suaminya meninggal Jangan sampai ya Kamu juga ditinggal meninggal oleh anakmu Sini kamu Lihat Lihat sekeliling Yang jadi letak permasalahan ini cuma warung kamu Bu Risma Kenapa Bu Risma hanya fokus di warung saya? Sedangkan Bu Heni juga ada di sana Nggak pernah tuh dimintain kayak gitu Hei Cepet kamu Compor warung ini Benerin Aku nggak suka Lampo ini semuanya buka ini Bukar ini Atau aku panggilin warga ya Warga-warga di sini itu Udah menyutuh dui Penggusuran Tanah kamu ini Pak Ovi Pak Ovi itu sudah diberikan kesempatan untuk jadi perangkat desa Hei Janda Pasal kamu tahu ya Janda ya Aku dipercaya Karena mempunyai kekuasaan Jangan sampai aku menghasus para warga di sini Untuk lebih Kejam bertindak kepada kamu Jadi apalagi Apalagi nih warung kamu sudah sepi Ngapain kamu masih buka Bu Risma Saya tolong kasih kesempatan saya lagi Kesempatan kesempatan Apa nggak cukup peringatan Peringatan Apa nggak cukup surat-surat yang aku berikan kepada kamu Agar kamu cepat Kapan Pak Kapan? Kapan Bapak menyerahkan surat-surat itu? Tidak pernah Lewat lisan Tidak Pak Tidak Pak Saya maunya lewat tertulis Saya mau ada bukti Pak Pak Safnya Bapak menjadi perangkat desa itu Mengayomi rakyat di sini Eh Bukan menindas Kamu tuh jadi Janda Nggak usah sok pintar deh Eh Kalau ya Kamu pintar Tidak mungkin kamu hanya seorang penjaga warung Terus masalahnya di mana Pak Pak Saya ini di sini hanya mencari uang Pak Nggak sekedar lebih Makanya aku kasih modal 25% dari komisi Eh Dari kompensasi tersebut Untuk kamu tidak berjualan di sini Dan buka usaha baru lagi Dengar nggak kamu? Pak Saya kan sudah bilang Selagi surat-surat itu belum turun Selagi berkas-berkas itu belum turun Saya tidak mau meninggalkan warung ini Kamu kok ngeyel ya Sudah saya katakan berkali-kali Uang kontensasi akan turun Kalau misalkan ini sudah rata Awas ya Jika nanti Sore kamu masih tidak menghancurkan Atau mencopot ini warung tidak berguna kamu ini Akan aku bulldozer semuanya Ingat ya Anak kamu masih kecil Butuh biaya Ingat itu Udah Risma Kenapa optimidasi dia? Makanya Kalau dikasih tau tuh Dengerin Ya ampun Kasar sekali Bapak Hovi dan Bu Risma Padahal ini kan warung satu-satunya aku untuk mencari uang Mentang-mentang mereka kaya Mentang-mentang mereka punya uang Mereka seenaknya aja semena-mena sama aku Dikarenakan aku janda Aku cuman Aku cuman seorang janda Terus kalau misalkan warung ini digusur gimana? Aku harus mencari uang seperti apa lagi Sedangkan aku Aku masih punya anak, masih kecil Yang apa sih harus aku sekolahin? Si bayu ini dimana sih? Dari masjid aku cariin Susah Ah ini dia nih Ternyata dia udah di pertanahan Dia udah ngurus tanah Dasar karyawan rajin banget Emang gak salah Si bos udah pengalaman Tempat seperti ini bisa jadi uang bernyata Selamat siang pak Aku cariin kamu Barusan di masjid kita sholat bareng kamu udah hilang Biasa pak Harus mentrol lokasi dulu kan Gimana lokasi yang mau kita bangun pabrik? Aman bos Aman Tapi Bos gimana ya cara ngeliatnya? Padahal tempat seperti ini Bagal bisa jadi uang Memang 1 tahun 2 tahun Pabrik ini tidak akan menghasilkan uang Tapi prospek untuk ke depan Disini ini jauh dari pemukiman Terus ada juga yang dari pemukiman Aku maunya Tanah-tanah yang di pemukiman Tanah-tanah milik warga Dibelinya dengan suka rela Tidak ada paksaan, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kekerasan Jadi aku minta tolong sama kamu Jangan paksa warga Kalau tidak mau menjual tanahnya Oh iya pak bos Karena memang kebiasaan Pabrik-pabrik dimana-mana Kadang melakukan sengketa atau ada tanah sengketa dibeli Tanah sengketa dibeli Ini aku gak mau tanah sengketa kita beli Siap bos Kalau masalah tanah tenang aja Saya juga ada anak buah Kebetulan dari perangkat desa disini juga Terus ada yang cewek tentang pertanahan Tapi dari kampung sebelah Jadi saya jadi satukan untuk ngurus lokasi disini Terutama sih untuk keamanan ya bos Bagus Bagus-bagus Berarti intinya kamu sudah punya orang dalam disini Bisa dibilang gitu bos Ingat ya pak ya Aku gak mau ada salah pembangunan disini Iya siap siap Aku lihat bekasnya Jadi gini bos Sertifikat tanahnya sudah dijadikan satu Udah Cuman ada beberapa yang masih Biasalah Masalah perizinan Tapi tenang aja bos Semuanya udah diurus Coba kamu pegang Ini Semua data-data disitu bos Berarti Berarti akan dibangun pabrik sebelah sini Terus yang kedua Aku gak mau Pengkaryawan-karyawan yang lain Ini mengambil dari domisi luar Aku maunya memang warga disinilah Yang memang dimanfaatkan oleh pabrik ini Jadi memang adanya pabrik ini Biar bisa membantu perekonomian dari warga-warga sini Siap bos Jadi pabrik ini Ya Bukan cuman hanya sekedar pabrik semata Tapi juga bisa membangun ekonomi warga sekitar Terutama desa ini Mata pencaharian ya Iya Siap siap Kadangkala banyak pabrik Yang domisi luar Warga sendiri dicampakan Oh siap bos Tapi untuk uang kompensasi Yang sudah bos cairkan kepada saya Saya sudah salurkan kepada warga disini Dari beberapa tanda yang sudah dijual Atau di Ikhlaskan untuk Pembangunan ini Perusahaan Sudah saya kasih Kompensasinya bos Ya intinya kompensasi harus semuanya masuk Siap bos Ke rekening-rekening warga yang sudah kita beli tanahnya Jangan sampai ke makelar Makelarnya juga harus kamu perhatikan itu Siap bos Takutnya makelarnya ngambil laba Ngambil presentasinya sangat besar Oh iya iya Jadi uangnya nggak masuk ke warga-warga disini Jadi kan penjualan tanah disini Warga itu juga mendapatkan hasil atau keuntungan Yang besar Karena lahannya kita sudah gunakan untuk menjadikan pabrik Pabriknya juga kita gunakan untuk menjadi ladang pekerjaan buat warga disini Gitu ya Semua datanya bagus Laporannya bagus Semuanya Rapi Aku suka cara kerja kamu Jadi tolong ini dipertahankan Siap bos Aku juga maunya Segera dibangun tahun depan Siap siap Tahun ini kita ngurus surat pertanahan Tahun depan kita ngurus pembangunan Tahun depan pabrik sudah harus produksi Siap bos Nanti untuk sisa proposal untuk tanah Saya hubungin bos lagi Ya Coba nanti tolong kamu pertemukan aku dengan perangkat desa yang disini ya Siap Hati aku Oh Sebelumnya Sorry bos Sepatunya bos Iya sepatu aku tadi dicopot Oh Masa sholat ambil wudhu Pake sepatu Iya sih Kerja yang semangat ya Siap siap Semua pabrik ini bergantung sama kamu Siap bos Aku langsung ke pos dulu bay Siap Alhamdulillah Baik banget sih bos wajar ya Masih memikirkan Zaman gini ya Masih memikirkan Mata pencarian orang lain Salut emang Semangat kerjanya Siap Jangan main-main Gila baik bener nih orang ya Zaman sekarang masih ada orang baik seperti ini ya Mengsalut sama nih orang Tapi ini si pacul sama Risma kemana ya Proposal belum diantarkan Mana nih si AC Ovi nih Halo Ovi Untuk proposal gimana Loh kok masih belum kelar Kalian gimana sih Kemarin udah janji dua hari lagi Pokok saya gak mau tau Sekarang kalian kesini Semperin saya Dasar sih egois banget Dia gak mengerti apa ya Bagaimana kehidupan aku Mentang-mentang mereka sudah kaya Mentang-mentang mereka orang berada Senangnya aja menindas aku Mentang-mentang aku ini seorang janda Aduh, 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 aduh Aduh, 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 aduh Ini semua gara-gara Pak Ovi juga Sama siapa tuh Siapa yang baru Aku juga gak tau Bisa-bisanya dia mau memaksa aku untuk Menggusurkan warung aku Mereka gak ngerti apa ya Bahwa mata pecaharianku tuh hanya disana Aku hanya bisa menghidupi anak-anaku tuh melalui warung itu Mana gak jelas lagi suratnya mana Mana uangnya juga belum cair juga gak jelas kemana Berapa persen Karena aku gak tau Aduh, sakit banget lagi Padahal kan aku segera harus balik warung lagi Ya ampun Aduh, aduh, gimana nih Bisa gak ya aku bangun Aduh Aduh Aduh, ya ampun, sakit banget Apaan sih? Aduh Udah liat apa ya Ada orang jatuh disini Melaksun aja gak ngerti apa Kenapa sih? Orang kota tuh rese-rese banget Orang kaya juga rese-rese banget Menindas Seenaknya gitu aja lagi Apa kamu bilang? Orang kota rese-rese Ya emang? Aku tuh mikirin keselamatan kamu Kamu tuh gak mikir apa? Harus misalnya kamu jatuh ke tengah dikit Tambah koit kamu Dilindas sama ban aku Gimana? Kau pikir aku gila Aku gak mungkin juga Di tengah jalan Karena kondisi aku yang memang lagi sakit Aku jatuh barusan Kau bukannya nolongin malah kamu ngomel deh Wah Bantuin kek Iya aku sorry gak keliatan barusan Ya apa cara bantunya? Ya apa cara bantunya? Au Aduh 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 Ihh Siapa sih modus? Liar banget Jangan-jangan Kamu pura-pura jatuh Agar terus dibantuin sama aku Terus pura-pura nempel-nempel aku Terus kamu minta tanggungan uang Terus kamu minta Aku bilang kekerasan disini Iya Emangnya Serorang kota tuh selalu ngeselit Selalu bernegatif Aku nih lagi jatuh disini Walah diomelin bukan minta tolong Bilang modus segala lagi Eh yaudah kan sudah aku tolongin Eh ya awas 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 Sekarang Aku datangkan material dari pabrik Jadi disini mau dibangun pabrik Aduh awas 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 Minggir-minggir Minggir-minggir Masih banget sih orang kota Loh pokoknya butuh tumpangan apa gitu Kayak tawarin Ini malah juga Woh kenapa sih hari ini loh hari Kepas banget Beluan ya Aku sumpahin ban kamu tuh meletus Ah sumpah kamu gak mempan sama aku Berasa pelit Orang kaya emang rata-rata pelit Wah Kenapa harus pake jatuh segala sih Wah Salih banget lagi Oh Jadi ini Truk yang akan melakukan pembangunan Sekaligus juga ingin menggusur rumah rungku Berdasar ya Kalo orang-orang kota tuh emang kaya gitu Suka seenaknya sendiri Kalo semuanya dengan jelas sih gak apa-apa Tapi kan Pauvi belangnya juga Surang juga gak jelas Uangnya juga gak jelas Uangnya juga gak jelas Aku sumpahin tuh Bannya copot Wah Wah Sikit banget lagi Ya terus 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 Bangun bom 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 Itu tujuannya material Itu untuk membangun pabrik agar warga-warga bisa kerja semuanya disini kamu urusin kaki kamu biar enggak kayak umur 70 tahun aku masih mengurus terkaku Alhamdulillah material udah dateng bisa cepat pembangunan kebetulan ada warung sini bisa ngadeng bisa minum mbak ST1 ya mbak ST ya paling dingin ya ya Mas pabrik kalau semisal pabrik juga ada di sini kayaknya bagus ini kayaknya juga salah satu tanah yang memang tempat untuk dibikin pabrik tapi gimana ya bayi juga masih belum ada laporan tentang tanah-tanah ini terus kalau semisal tanah ini juga termasuk dalam pembangunan api otomatiskan warungnya digusur atau jangan-jangan bayi udah menyuruh anak buahnya atau perangkat di desa disini untuk membeli warung ini ini tehnya mes kalau tahu kamu aku nggak mau pesen ST aku juga kalau itu tahu kamu nggak bakalan aku bikinin kamu ST rasa semut kenapa gitu coba nih lihat ada semutnya nih kamu aja kurang beruntung pelanggan aku disini nggak ada tuh tehnya yang ada semutnya ya berarti kamu aja yang kurang beruntung kamu buka warung apa buka toko semut sih Hah kamu bikin ST ada semutnya kalau semisal bukan aku udah kamu bayar dan tak ganti rugi kayak gini ini masuk undang-undang kayak gini pelanggaran nih itu tuh semut bukan kalah jengki nggak bikin kamu mati kok ada esnya ada daun cair ya ampun Astaga naga kamu bikin ST ternyata udah dari lima jam yang lalu nggak sekalian kamu bikin ST satu bulan yang lalu terus taruh disini biar meleleh semuanya bahasi dong ya ini gak ada esnya ini dingin disini kan nggak ada kulkas jadi aku bisanya cuma pakai air dingin es batu yang mencair aku kan gak punya uang untuk mau beli kulkas kalau kamu kan orang kaya Oh ya tahu inget sama yang tadi kamu nggak bantuin aku kan kamu tadi ganti rugi nih kapan ganti rugi aku aja jalan berhenti nolongin kamu ya ganti rugi karena kamu nggak bantuin aku ya udah nih jaga warung aku aku masih mau beli gula gulanya udah habis enggak tahu apa di sini lihat mau ngadem mau minum ST kok masih suruh jaga warung eh inget ya jaga nih warung jangan ditinggal jes 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 buka masa menjaga warung pakai jes sih nih HP juga aku bawa aku taruh maksudnya pikir aku mau kabur tampang-tampang penjahat apa ya nilasnya nggak mungkin kabur cuman masalah perkara kayak gitu ya udah nih aku kasih ongkos buat kamu bisa kamu pikir semuanya bisa dibayar dengan uang aku ini cuman lagi butuh beli gula sebagai gantinya karena kamu tadi salah udah nih jagain dulu warung aku pantas mesti aku gulanya banyak semutnya jadi kamu nggak ada gula bukan gitu semutnya aja yang suka datang yuk udah inget ya jangan ditinggal banget ketemu wanita itu lagi wanita itu lagi masa harusnya ketemu di jalan dia ke seleo jatuh aku tolongin sekarang malah aku kena hukuman yaudah deh daripada aku melawan ras terkuat di bumi namanya juga perempuan pasti panjang lebih lebar lebih pengen aku ngadem disini kalau ada orang beli-beli biarin aja atau dagangannya juga habis paling juga bangkut suka marah sih lama banget si Ovin ya udah dibilang langsung kesini langsung ke sini masuk pakai lama lagi untung lokasinya dingin ya jadi lumayan untuk dibuat perusahaan selamat siap pak kalian kemana aja sih sebenarnya saya lagi mengatasi permasalahan tanah-tanah yang belum kelar pak tapi sebagian besar pak namanya kan saya adalah perangkat desa yang telah mengurusi segala sesuatu yang akan nantinya dipergunakan perusahaan untuk pembangunan pak ya sekalian ini Pak untuk mengontrol wilayah-wilayah akan dilakukan pembangunan pabrik terhadap mobil lewat saya lagi yang ganti rugi tenang aja pak namanya saya yang pegang wilayah pak tenang aja bapak seluruh kekuasaan ini pak adalah milik saya pak kekuasaan saya bapak tenang aja seluruh proyek itu lewat saya semua pak apalagi yang namanya pengurusan tanah cuman permasalahan seperti itu Pak cuman Pak ya hanya satu Pak Iya ada satu permasalahan yang belum kami selesaikan Pak tapi Insyaallah bakalan kami cepat selesaikan masalah apa itu misalah apa tanah tanah yang paling terkondisional Pak dalam pembangunan ini masih belum kami dapatkan Pak ya itu disana adalah warung Pak warung janda pirang Pak sebentar kalian kan udah saya kasih komisi masa ngurus gitu aja gak bisa Oh tenang Pak serahkan kepada Ovi Pak seluruhnya akan teratasi cuman ya namanya kan ini enggak enggak semudah yang Bapak bayangin cuman kalau dengan urusan dengan saya beda Pak beda tenang aja Pak saya akan gusur Pak warungnya itu oke 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 nanti masalah semuanya pasti beres masalah oke masalah itu saya percaya bersama kalian mana sekarang proposal yang saya minta dari kemarin Oh proposalnya nanti menyusul Pak setelah masalah yang ini tuh selesai baru kan data-datanya akan tergumpul semua ya Iya bener Pak kami yang mengurusi seluruh data-data yang akan kami berikan dan kepada Pak tentunya tidak mudah Pak soalnya Pak kan data-data harus lengkap Pak kalau misalkan salah satunya masih ada permasalahan bagaimana kita mau menyelesaikan proposal itu bener sekali Pak masalahnya atasan saya sudah nadi proposal untuk lanjutannya lah ya itu Pak saya sebenarnya pusing gara-gara si janda itu Pak tidak mau menyerahkan tanahnya kepada kita Pak bener Pak padahal kami sudah melakukan diskusi secara baik-baik ya Iya bener Pak padahal Pak saya lebihin Pak untuk pembelian lahannya Pak tapi dia hanya ngeyel Pak tunggu 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 untuk warung itu masalahnya dimana atau memang nggak mau dijual atau kok saya malah curiga sama kalian ya Pak bukan nggak mau dijual Pak sebenarnya warung itu memang yang sengaja ingin dijual Pak cuman dia kan yang namanya sudah janda Pak janda yang lagi butuh uang Pak mungkin dia maunya Pak maunya dia itu dilebihin kita sebenarnya udah nego nego sama dia Pak cuman dilainya itu loh belum Pak ya Bapak sih anggarannya terlalu sedikit jadinya kami yang dibawa-bawa seperti ini saya merasa kesusahan Pak untuk mendapatkan suatu lahan yang sangat profesional Pak betul itu Pak tapi untuk uang kompensasi saya gak mau tuh ada berita-berita korupsi maka dari itu Pak justru kali ini saya inginnya Pak dana kompensasi itu lebih ditingkatkan Pak seharusnya Pak demi untuk mendapatkan lahan yang profesional Pak iya Pak karena ukurannya dari wilayah yang dari ujung sana sampai ujung sini itu sudah luas Pak karena kan pembangunannya harus lebih luas jadi uang kompensasinya harus dikebitkan Pak bener Pak lahan-lahannya kan udah pada dibeli semua nih Pak cuman satu itu Pak warung si janda ini Pak ya udah kalau masalah itu kan urusan kalian kalau masalah kompensasi nanti saya usul lagi ke atas kan nah tapi dengan catatan sorry sorry tapi dengan catatan atasan saya ini menitip pesan tidak ada pemaksaan dalam penjualan tanah ini Oh saya tidak mau ada isu-isu akhirnya kenapa aman tidak ada perundungan tidak ada pemaksaan juga Pak kami Pak iya namanya kan perangkat desa orang yang dipercaya untuk urusan pertanda seperti kami ini Pak profesional tentunya Pak kami tidak akan melakukan yang namanya kekerasan ataupun penindasan tenang Pak Bapak udah mempercayakan kepada orang yang tepat Pak ya harus tahu lah Pak kadang-kadang kalau ingin cepat ya pelicinya harus banyak Pak kalau nggak banyak kan Pak kan malas-malasan yang bawa-bawa hati nih Pak ya jadi seperti itu saya kira saya udah mengutarakan isi hati Pak ya kalau begitu karena karena kan saya sebagai orang pertanahan dan perangkat desa yang ada di sini sudah bekerja dengan baik Pak jadi saya nggak mau tahu urusan tanah harus kelar cuman dengan satu catatan tidak ada pemaksaan atau kekerasan paham 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 tolong Pak anggarannya lebih-lebihkan masalah anggaran itu urusan saya Oh tenang aja oke yang penting kami udah mengajukan Pak siap ya udah sekarang kalian berdua langsung ke lokasi yang warung jatuh itu selesaikan sekarang juga selesaikan sekarang juga supaya proposal bisa langsung saya setorkan ke atas siap baik Pak kalau misalkan data-data sudah terkumpul semuanya nanti saya proposal serahkan ke Bapak siap siap masalah anggaran gampang baru kerja segini aja uang ditanyain mulu diwarung yang selatan itu ya oke oke siap-siap ini kalau semisal ada yang mau beli beli kopi aku harus gimana nggak ada kopi sama sekali yang saya cuman palu Oh ini nih selingkuhannya si janda pirang itu ada apa Pak eh mas denger ya bilangin tuh sama si janda itu lekas pergi dan angkat kaki dari sini oh kamu calonnya kamu simpanannya saya saya bukan simpanannya saya bukan pacarnya saya cuman udah diem tutup mulut kamu semakin kuat alasan aku untuk mengusir si janda ini dari tanah ini bilangin sama si janda itu denger ya baik-baik mas bilangin tuh supaya pintar janda itu ya eh diem ini itu tanah proyek mas kamu ngapain masih buka warung di sini udah ngerti ngerti belum saya bukan pacarnya saya cuman tamu di sini saya pengunjung ya berani-beraninya janda itu memasukkan pria lain ke warungnya kamu oh jangan-jangan janda ini warung ini dibuat selingkuh dengan kamu ya oh makin kuat kita untuk mengusir si janda itu kita beli murah saja tanah ini daripada eh eh meskipun aku selingkuhannya semisal aku juga suaminya entahlah siapa kamu nggak bisa main gusur-gusur kayak gini ini ada surat tanahnya ini ada sertifikasnya eh kamu tuh siapa kita nih orang penting di sini meskipun tanpa hanya si janda kita masih bisa ngegusur tanah ini kita itu penguasa wah ini anak-anak kemarin sore aja belagu kamu ini memangnya kamu siapa aku nggak kenal sama kamu ya apalagi kamu udah tertangkap basah minum ST kan jangan ngelawak saya bener-bener ingin tanah ini menjadi milik saya sebentar pak sebentar ini kan saya juga pendatang di sini kita tarik nafas dulu kita buang nafas dulu kita ngobrol diskusi koordinasi santai-santai ini sebetulnya masalahnya ada apa Bapak masalahnya itu adalah janda janda tidak mau angkat kaki dari tanah ini yang jelas-jelas udah ada kompensasi dari perusahaan kami perusahaan ternama perusahaan terbesar taut perusahaan oh kolopsi tuh gulanya juga nggak ada kalau misalnya gula nggak ada di warung ku Ida ya gimana aku mau jualan ya mana kondisi kaki kayak gini lagi ya ampun itu kenapa ya rame-rame ya ampun ada masalah apa lagi sih bilangnya kan udah dua hari mau datang ke sini kenapa masih baru beberapa jam dia udah datang lagi ya Allah menarik berlebut segala lagi di warung aku nggak bisa yang namanya busur-busur Pak memang semuanya harus ada prosedur Pak saya sudah bilang beri saya kesempatan ya sekarang kamu udah tertangkap basah memasukkan pria lain ke rumah kamu apalagi status kamu udah janda eh Mas denger ya baik-baik beritahu kepada selingkuhan kamu ini Mas supaya lekas pergi dari sini sebelum aku arak kalian berdua aku permalukan kalian berdua di desa sini ini apa-apaan semuanya ini negara hukum bukan negara rimba tapi ini ada apa sih ini bukan selingkuhan saya tutup kalian udah tertangkap basah masih ngeyel juga apa perlu apaan ketangkap basah saya minum ST di sini Mas nggak perlu berkelit lagi ya dan kamu janda ya kan sudah dikatakan berulang-ulang dari ujung sana sampai ujung sini kan sudah diukur mau sampai kapanpun sampai titik darah saya pun udah habis saya tetap akan memperjuangkan tanah ini sombong sekali kamu ya dari mana aja baik saya barusan dari ngecek lokasi tanah terus kalian ngapain di sini ini pasti janda ini saya sudah bilangin supaya lekas pergi dan uangnya udah pada masuk sebenarnya pada jandanya Pak uangnya masuk enggak ada satu spesial pun uang itu masuk sama saya uang kompensasi sudah saya kasih dari awal kan Pak sebenarnya ini perlu saya jelasin lagi Pak pertegas Pak jadi si janda ini Pak berkelit saat ini Pak apalagi dia udah tertangkap basah bersama singkuannya enak-enak di dalam warungnya semakin kuat kita mau ngasihkan uang kompensasi baik maksudnya apa ini baik yang kamu bilang surat pertanahan yang bilang kamu adalah bidang pertanahan dan perangkat desa ini siapa baik ini orangnya saya mendengarkan sendiri kalau warung ini mau digusur saya sudah peringatkan sama kamu saya tidak ada mau pembelian ada usul pemaksaan kekerasan dan sejenisnya tapi kenapa saya dianggap selingkuhan mbak yang ada di warung ini kalian apa-apaan sih saya minum ST disini pernalkan saya founder dan CEO pabrik karet yang akan dibangun sih kalau kalian tahu bos wajar ini ada atasan saya sebentar baik jadi kamu yang ingin menggusur warung aku sebentar tanpa ada surat-surat yang turun tanpa ada kejelasan tanpa ada uang spare share pun yang masuk di tangan saya ini sebentar salah paham semuanya dari awal aku masuk ke desa ini aku sudah mengutus tangan kanan aku dan semua uang-uang uang pembelian tanah itu sudah aku transfer full utuh 10 triliun beserta material pembangunan semuanya termasuk dok yang tadi jadi disini tidak ada yang mau digusur aku udah mentitahkan mengamanahkan karyawan aku siapapun yang membeli tanah jangan ada usul pemaksaan kalau tidak mau dibeli tanahnya kita nggak memaksa karena masih banyak tanah-tanah yang mau dijual semua tanah di warga disini semua tanah yang ada di desa ini semuanya berbondong-bondong mau dijual memang kebetulan barusan aku baru sadar bahwa warung ini juga ikut serta dalam pembangunan tanah yang berada sudah sebagian besar aku kuasai cuman kalau memang warung ini tidak mau dijual kami pun tidak memaksa meskipun ini sudah ada kompensasi kompensasinya harusnya 100% udah masuk dan nilainya lima kali lipat dari harga tanah biasanya tapi sampai saat ini nggak ada yang masuk sama saya makanya saya yang tidak ingin menggusur warung saya handphone saya mana handphone telepon yang kamu ambil mana saya mau telepon saya mau telepon partner-partner saya termasuk orang yang di belakang saya saya urus kamu ke pihak yang berwajib Pak Bos Fajar berapa uang yang sudah masuk ke kantong kamu Pak Bos Fajar ini kesalahan Pak sudah 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 salah pahaman Pak kamu tadi juga salah paham menangkap aku kamu bilang aku selingkuhan dia aku simpanan dia Pak ternyata kamu masih bekerja dalam PT aku mau jadi apa pabrik aku mau jadi apa pembangunan pabrik karet aku kalau semisal cara membeli tanahnya aja tidak barokah ini bisa saya jelasin Pak belum usah-usah-usah kalian kerjanya gak becus Pak Bayu sudah kalian pergi dari sini dan hari ini terakhir kali kalian kerja sama saya Pak Bayu sudah sudah kalian bikin malu saya tunggu Pak Bayu selamat selamat sore Pak saya Fajar founder pabrik karet Vano saya ingin melaporkan ada kejanggalan pembelian tanah di PT Sayang segera kirim personil ke sini Pak untuk mengamankan oknom-oknom yang sudah tidak bertanggung jawab Pak Bayu sudah 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 sekarang silahnya ada dua kembalikan semua uang aku atau kamu bayar dengan hukuman Bang bos saya akan batalkan semua prosedur perjanjian kompensasi Pak Pak jangan keras-keras seperti itu Pak Iya Pak ini bisa dibicarakan baik-baik Pak Bayu tidak bisa panjang-panjang langsung aja kamu menghadap kepala desa bilang perangkat desanya ada yang begini siap untuk Ibu Pak Bos saya minta maaf sudah menyebabkan ketidaknyamanan selesai intinya perusahaan saya juga tidak bermaksud untuk menggusur warung kami tolong teman-teman juga matikan baik atau kalian masih belum bisa kooperatif kamu hati semua teman-teman suruh kumpul sini biar digotong semua biar dimasak Pak siap Pak sudah 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 saya bukannya tidak mau menggusur warung ini sebab tidak ada kejelasan surat-suratnya berkas-berkasnya terhadap saya ya memang itu kesalahan dari PT saya karena PT saya kurang kurang pretty memilih orang jadi peraturan-peraturan yang saya terapkan hanya diterapkan dan dilakukan hanya di pusat aja ternyata ketika di lapangan karyawan-karyawan saya juga berpilaku seperti itu termasuk juga maklar kebetulan maklar tanah mungkin dia ingin digusur ingin beli murah tanah mbak terus dijual terhadap PT kami dengan harganya sangat mahal ya sudah kalau begitu saya terima kasih banyak untuk bayar restenya udah saya taruh di laci sana saya pasti akan kembali lagi ke sini untuk sekarang saya harus ke kota untuk mengurus semua material-material yang akan dikirim lagi ke sini Insya Allah besok atau lusa saya akan sambangi warung mbak makasih ya dan maaf juga atas aduh jadi nggak enak ya dari tadi juga udah marah-marah sama dia makasih ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton